adab-adab dan ahlak justru itulah buah dari ilmu tersebut buah dari ilmu tersebut adalah adab dan ahlak yang baik kita menerapkan sunnah nabi kita berjenggot kita sunnah celana di atas mata kaki kita pakai afanahi itu cuma buat ini doang ngeles sama ngindari utang afanahi gitu afanahi, ana, antum dan sebagainya subhanallah itu semua buahnya adalah amal dan adab yang baik serta ahlak yang mulia dan itulah yang muncul yang dilihat oleh masyarakat ini buah dari ilmu tersebut inilah air mata yang keluar yang sumbernya dari mata air yang terdalam dari hati ini yang sumbernya keluar oleh karena itu nabi s.a.w. bersabda akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa yang paling baik dari imannya seseorang, yang paling sempurna imannya seseorang, yang paling baik ahlaknya dikaitkan ahlak dengan iman semakin sempurna iman semakin baik ahlaknya itu sabda nabi yang kita jumpai katanya dia belajar iman belajar tauhid dan sebagainya tetapi ahlak mungkin rusak berarti inilah cerminan dari imannya tersebut apa yang keluar dari lisannya itulah keluar dari hatinya tidak mungkin teko isinya kopi keluar teh Thailand misalnya tidak mungkin kalau dia hatinya isinya celaan cacian, makian, habis sana itulah yang keluar dari perkataan dan ucapan komentarnya itulah berarti isi hatinya dan itulah imannya berarti dan inilah yang dilihat oleh masyarakat kita dilihat oleh non muslim dilihat oleh ini dan sebagainya selamat menikmati